Game bertemakan manajemen sepak bola selalu menarik bagi pecinta game. Game manajemen dibuat agar pemain bisa merasakan betapa sulitnya seorang manajer dalam mengelola sebuah klub. Bagi kalian penggemar sepak bola dan ingin merasakan bagaimana menjadi seorang manajer sepak bola, berikut kami telah merangkum 5 game football manager terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Pest Club Manager Game resutan dari developer yang paling terkenal, Konami. Begitu menggoda para gamer untuk memainkannya. Pest Club sebenarnya sangat keren, tapi ukurannya sangatlah besar, yakni sekitar 1,2 GB. Pest Club ini sebenarnya bisa dimainkan di Android ataupun di PC dan laptop. Tapi untuk sekarang, kita akan membahas yang di Android saja, memiliki grafis yang sangat baik dan bagus untuk dilihat. Keunggulan dari Pest Club Manager ialah pada item klub elit dunia, pemain top dunia, manager elit dunia, dan lain sebagainya. Karena Pest Club memiliki izin resmi dari FIFA untuk mendapatkan sponsor dari klub-klub elit dunia. Tayangan pertandingan kalian di sini tidak hanya dalam mode text, tetapi juga tersedia dalam format 2D dan 3D selama permainan itu sendiri. Kalian dapat mengubat hati, mengganti pemain, memantau status setiap anggota tim, dan bereaksi cepat terhadap semua yang terjadi. Top Eleven Top Eleven adalah simulator manajer sepak bola paling populer untuk Android. Setiap tahun, developer memperbarui aplikasi mereka. Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia bermain top eleven, jumlahnya sangat mengesankan, dan itu berarti ada alasan di balik ini. Di sini, kalian mendapatkan kesempatan untuk merencanakan pelatihan khusus, pengembangan tatik, dan menempatkan pemain dengan cara tertentu. Di top eleven, kalian akan menemukan pemain terbaik di antara ribuan pemain lainnya, dan mencoba untuk bekerja sama dengan mereka. Football Manager Mobile Football Manager mungkin merupakan game manajemen sepak bola paling terkenal saat ini. Pada awalnya, game ini memiliki nama Championship Manager, yang merupakan judul pertama dari franchise game ini. Championship Manager telah populer di tahun 1992, dan menjadi game manajer olahraga sepak bola terbaik di dunia saat itu. Nama kemudian berubah menjadi Football Manager, dan mulai dijual pada tahun 2005. Dalam game ini, pemain dapat menangani lebih dari 2.500 klub, dan bermain lebih dari 140 liga di 50 negara. Semua pemain di seluruh dunia akan bertarung di sini, dan merebutkan gelar pemain terbaik sepanjang tahunnya. Menariknya lagi, terjalinnya kediasama antara klub sepak bola profesional dengan developer, membuat game ini menjadi lebih mengesankan untuk dimainkan. Kekurangan game ini hanya pada masalah pengunduhannya, karena kalian tidak akan bisa mengunduh secara gratis, tapi kalian harus membayar dengan wang tunai sebesar Rp149.000. Soccer Manager Jika kalian tidak tertarik pada strategi dan taktik murni, kemungkinan akan menyukai permainan skematik tentang sepak bola. Kalian akan menyukai sesuatu seperti Soccer Manager, sebuah game football manager terbaik yang berisi simulator sepak bola realistis. Di sini kalian akan melihat tim di lapangan, melihat bagaimana masing-masing pemain bergerak dan bagaimana penonton di podium bereaksi terhadap setiap tindakan mereka. Di Soccer Manager, ada rapa ratus klub berbeda untuk dipilih. Tim kalian akan berlatih secara teratur, dan kalian akan melihat keseluruhan prosesnya. Kalian juga dapat mempengaruhi dewan direksi, yang memutuskan berapa banyak uang yang akan dialokasikan untuk tim dan pemain, serta dapat membantu dalam pengembangan tim. Top Football Manager Top Football Manager adalah game football manager terbaik lainnya, di mana bahkan bintang sepak bola pun bermain. Di sini kalian akan dapat bersaing secara langsung melalui internet dan juga dengan komputer. Perlu dicatat bahwa di game ini terdapat dialog yang agak jarang dengan para pemain dan suasana komunikasi hilang. Dalam hal ini, permainan ini ideal untuk orang-orang yang ingin mencoba diri mereka sendiri sebagai kepala strategi dalam sebuah tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!